Intro Pak tadi disambutan juga Bapak bilang bahwa ini baru awal Pak Artinya harus ada smelter yang banyak gitu di Indonesia Sudah dibicarakan dengan Pak Frawo Pak hal ini, ilisasi Besok juga akan kita resmikan smelter untuk voxid Yang mengasihkan aluminium di mempamar Kalimantan Karat Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan Lima, batubara, semuanya ada smelternya Tembaga, emas, nikel, semuanya Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan Sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai Produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri, mandiri Masih dalam proses, tadi juga ditanyakan oleh Repot Tapi masih diproses di SGM Terima kasih Pak Pak Reket simplesmente, kalau ilisasi untuk pasir silika gimana Pak? Kalau pasir silika apakah nanti akan ada barangan untuk uskartrol material lagi Pak? Yang dilarang itu, eh yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di julur laut untuk kapal-kapal Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu, itu yang enggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan, pasir silika, dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi disinggung mengenai semi-konduktor oleh Pak Erick Tohir. Itu juga menjadi incaran kita agar karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memperluci semi-konduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerjasama. Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Nah, daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT. Aman tadi. Ya, terima kasih Pak Pak.